Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi ya lor dengan saya Bang JF di Jakarta Fleischer ya Dan Alhamdulillah saat ini saya belum bisa balik ke Jakarta Udah hampir 3 bulan ya saya di kampung Dan Alhamdulillah masih dapat rezeki walaupun sedikit-sedikit Alhamdulillah ya lor Tidak sebanyak di Jakarta Tapi kalau di kampung ya masih ada selalu kiriman Hampir tidak pada hari ada ya lor Dan Alhamdulillah udah 3-4 hari ini saya belum upload Karena banyak kerjaan saya Belum sempat upload dan ini udah 4 hari waktu 3 hari belum upload Dan Alhamdulillah lor tadi saya dapat kiriman ini Dari subscriber ya Dari subscriber saya Ini sebenarnya orang Jakarta ya yang punya handphone ini Karena dia tidak sabar menunggu saya balik di Jakarta Akhirnya mengirimkan handphonenya ke saya Ke kampung Dan tadi udah saya buka ya Saya dikirim lewat Tiki tadi Udah saya buka dan ini kerdus dalamnya Ini ada kiriman ada 2 handphone Dan ini dulu juga pernah servis ke saya Ini bekas packingan saya dulu dipakai lagi Dari penjaringan atau minitrasi Ini langsung saja saya buka kerdusnya Dan Alhamdulillah ya Dapat kirim 2 handphone ini Dia mengirimkan 2 handphone bapaknya Bapak atau emas ya Dan Mengirimkan 2 handphone seperti ini Dan Alhamdulillah di dalam kerdusnya Juga terdapat beberapa Pundi-pundi dolar ya Alhamdulillah banyak cukup ya Buat makan di kampung ini Buat makan seminggu cukup Alhamdulillah ya rejeki itu kalau Dimana tempat namanya kita udah niat nyari Nafkah buat anak istri kita Dimana aja ya ada aja yang ngasih rejeki ya lor Sedikit maupun banyak tetap kita syukurin ya Bersyukur Dan ini ada 2 handphone ya Ini sama Redmi Note 5A Note 5A Prime ya Ini Note 5A Prime Karena ada fingerprintnya Saya buka dulu Ini ada fingerprintnya Note 5A tapi yang Prime Yang Prime ada fingerprint Dan yang satunya sama Note 5A Yang Prime Dua-duanya sama HPnya dan dua-duanya rusaknya sama ya lor Ini ada tompel hitam Ini bisa dilihat Saya ada di background putih Ada 3 tompel hitam Dan yang satunya sama Ada background putih juga ini Dan ada tompel di pojok atas ya Ini yang satunya Apa namanya Kaca LCD-nya pecah Kaca touchscreen-nya Dan yang satunya ini tidak pecah sama sekali ya Ini tidak ada indikasi pecah Tapi ada tompel Insya Allah kedua-duanya bisa saya perbaiki Tanpa mengganti LCD yang baru ya Karena ini LCD-nya original Otomatis Lebih bagus LCD original ya Karena LCD-nya original Bawaan pabrik Selalu lebih unggul Daripada LCD yang sudah gantian ya lor Dan ini akan saya pertahankan LCD originalnya Biar Kontras gambarnya masih bagus Kecerahannya masih bagus Karena LCD original itu Emang kualitasnya unggul ya Daripada LCD sudah gantian Atau Original dari Center Xiaomi Center-nya Tetap masih Bagi saya masih bagus LCD bawaan dari HP kita beli itu selalu Lebih unggul ya Dan ini langsung saja lor Kita bongkar dulu semua handphone-nya Sebelum kita akan Menghilangkan Noda flag hitamnya ya lor Kita bongkar perlahan-lahan saja Santai Seperti ini Kalau ini karena Yang satunya Toskin-nya rusak Ini sekalian saya ganti Toskin-nya ya Kalau yang satunya ini Toskin-nya juga Masih lancar Dan tidak pecah Ini akan Saya bongkar dulu Semuanya Untuk teman-teman Ini bisa dilakukan dengan cara manual Ataupun dengan alat ya Untuk menghilangkan Kalau manual biasanya agak lama ya lor Capek ya Bisa dua jam Bisa sejam Bisa dua jam Bahkan lebih ya Dengan cara Ntar kita lepas dulu Kaca glass-nya Terus digosok-gosok Seperti ini ya Itu juga bisa hilang Tapi lama ya lor Tapi teman-teman mau mempraktikannya Ntar saya kasih caranya Cara menghilangkannya Manual juga Ada caranya Tapi lama ya lor Ini baterainya yang satunya Agak Lembung ya Yang satu ini Ini dua-duanya sudah saya bongkar Terus kita Karena ini bagian fleksibelnya ada di bawah semua Jadi kita gak usah bongkar mesin bagian atas Biarin aja Kita bongkar dulu di PCB bagian bawahnya Ini satunya sudah saya bongkar Dan tinggal satunya lagi Seperti ini ya Dan ini lagi saya gunakan mesin satunya Untuk ngetes top screen Sebelum kita pasangkan top screen baru Alangkah baiknya Top screen yang akan kita gantikan ini Kita tes terlebih dahulu ya Ini lagi saya tes Sekiranya sudah bagus Baru kita akan menggantikan top screennya ya Ini akan saya tes lebih dahulu Kondisi top screennya Kita cek saja satu per satu Sensitifnya ya Seperti ini Ini lagi saya tes Kalau rasa ini sudah bagus Baru kita akan Menggantinya ya lor Karena ini kita udah tes Usahakan di tes dulu ya Daripada ntar udah dipasang Ada kendala di tengah perjalanan Jadi kita kerja dua kali Langkah baiknya kita pasang terlebih dahulu Kadang-kadang udah di tes bagus Hasilnya juga ada yang error Kadang-kadang masih ada Tapi usahakan kita tes lebih dahulu ya Ini sudah saya bongkar semua Dan ini di bagian yang pecah Ini untuk Untuk melepas baterainya Biar aman Kita panaskan seperti ini ya Ini baterainya Biar agak mudah dilepas Biasanya saya panaskan seperti ini Sekian kita buat melepas LCD-nya Saya panaskan di atas operator Seperti ini ya LCD-nya Mesinnya Ada dua handphone Langsung saya panaskan Di atas operator saya Walaupun operator saya ini jelek Ini udah Lobang-lobang ya Tapi masih Maknyos ya Kualitasnya masih bagus Dan ini suhu operator Yang biasa saya gunakan ya lor Antara 70 sampai 80 Dan operator saya ini Tanpa merek Mereknya hilang ya Ini dulu ada mereknya Ini mereknya Apa ya Lupa loh Lepas Stikernya ini dulu mereknya Kalau tidak salah Kuah ya KWAH Kuah 58 50 Apa 580 Seperti itu Dan ini sudah saya pakai Hampir Menemani saya sudah lama ya Dan saya sebenarnya Sudah punya yang baru Tapi yang lama ini Masih saya Sayang-sayang karena ini juga Kondisinya bagus banget ya Buat Menemani Kerja saya Dan sudah menghasilkan Pundi-pundi Uang Tidak bisa terhitung lagi Dan Alhamdulillah ya Ini mama Joss pokoknya lor Senang sekali Saya punya handphone Alat-alat Murah Tapi Bagus seperti ini ya Kita panaskan seperti ini Sambil Kita Untuk Melepas semua Kita panaskan aja Sebeberapa menit Biar Panasnya mencapai suhu Yang kita inginkan ya Suhunya Jangan lama-lama Takut Baterainya rusak Sebentar aja Ini baterai satu Sudah bisa lepas Sekarang baterai yang kedua Ini Caranya sama Sudah panas nih ya Jadi lebih mudah Kalau dipanaskan Tinggal kita Conggal sedikit Pelan-pelan aja Ini tapi Menggunakan Jangan yang lancip ya Yang tumpul ya Kalau yang lancip Baterainya bisa meledak Pelan-pelan aja Seperti ini Nah seperti ini Lur Pelan-pelan Kalau ini udah panas Biasa lebih mudah Seperti ini Tinggal kita tarik Ini saya panaskan lagi Untuk mengambil LCD-nya Dan ini adalah Baterainya yang udah saya ini Kita ambil aja Lemnya Kalau udah jelek Kita ganti dengan Lem yang baru Kalau lemnya ini masih bagus Kita tembalkan lagi Juga bisa Kalau udah jelek Kita ganti aja Untuk merapikan bagian baterainya Bisa menggunakan Gunting Kita ratakan Seperti ini Biar rapi lagi Ada presisi lagi Ntar kita pasangkan lagi Nanti yang satunya ya Sudah Kita ratikan Sudah Dua-duanya udah saya bongkar Tinggal kita bongkar HP-nya ya Dan ini Karena ini pecah Ini akan saya ganti Tox screen-nya Seperti ini ya Ini karena udah Mau saya ganti ini Tox screen-nya Saya potong Langsung disini Saya robek Ini saya robek ujung Fleksibel tox screen-nya Terus kita Ini udah panas banget ya Tinggal kita Gunakan alat Andalan Biasa Ini seng segitiga saya Membongkarnya Kalau perlahan-lahan Seperti ini Kita bongkar Pelan-pelan aja ya Yang penting Bisa teratasi Dengan Sempurna Dengan maksimal Tanpa kendala Jadi Nggak usah Buru-buru ya Untuk Pelepasan LCD Dari frame-nya Santai saja Ini kita lepas Ini yang saya kasih Tutorialnya Yang pecah ya Kalau yang itu Lebih gampang Kalau nggak pecah Lebih gampang Kalau pecah ini Sebebasnya Agak ada Tantangannya Kalau yang pecah Seperti ini Karena pecah ini Rentan Kalau salah Memasangnya Bisa rusak ya Jadi untuk Prosesnya Harus ekstra Hati-hati Seperti ini Tujuannya Kita cuma Mencari lubang Ya lor ini Lubang biar Mika kita Bisa masuk Dan ini sudah saya Dapatkan lubangnya Tinggal kita Masukkan Mika-nya ya Mika-nya Biasa Mika-mika tipis Ini Mika bekas Ini Mika bening Ini bekas Sini ya Bekas apa namanya Lem oka kering Ini saya pakai Untuk Melepas RCD Dari frame-nya Saya masukkan Di celah-celah Yang sudah saya Dapati tadi Dan alhamdulillah Sudah masuk Tinggal kita Gerakkan seperti ini Tapi jangan Ikutin saya ya Kalau saya Udah biasa Jadi cepat Seperti ini Tidak masalah ya Tapi teman-teman Pelan-pelan aja Yang penting LCD-nya aman Seperti ini Alhamdulillah Tinggal di bagian bawah Bagian bawah sini Ini tinggal di bagian bawah Belum saya buka Ini saya gunakan Tambahan panasan Dari inspirator dulu Untuk lebih Biar lebih mudah Untuk membukanya Hati-hati ya Karena disini ada Fleksibel LCD-nya Jadi pelan-pelan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita ambil tarik-tarik Karena udah panas Biasa lebih mudah Pelan-pelan Pelan-pelan Jadi kita harus pelan-pelan Nah extra hati-hati Biasanya yang bikin gagal Yang di bagian bawah sini Teman-teman Harus perhatikan Kalau melempas LCD dari frame-nya itu Yang perlu diperhatikan Paling utama Di bagian bawah Karena di bagian bawah ini Rentan Kalau udah kondisinya pecah Seperti ini Rentan rusak ya Seperti ini Pan-pan aja Nggak usah buru-buru Yang penting Kerjaan kita Selesai ya Berhasil Dan Alhamdulillah Sudah terlepas ya Coba kita tes dulu Apakah masih berfungsi Dengan normal Dan ini udah Saya tes Dan Alhamdulillah Masih nyala Dengan semestinya Terima kasih Sudah masuk itu ya Gambarnya masih normal Ini Dan tinggal kita hilangkan Flag hitamnya Sekarang sembari Kita akan mengganti Tau screen-nya Sebentar Ini akan saya lepas Kita akan melepas Lepas Lepas apa Tau screen-nya Kita pisahkan dulu Terus kita ganti Dengan Tau screen yang baru Ini dan satunya Ini dan satunya Sudah saya lepas Ya lor Sama Sudah saya tes juga Masih normal Tinggal hilangkan Tompelnya Yang di pojok Sini tadi Terus langkah selanjutnya Ini akan saya Lepas dulu Tau screen-nya Sekalian saya ganti Ini karena kita Fokus di Tompel ya Ini proses Perlepasannya Tidak saya videokan aja Langsung aja ke Proses penghilangan Tompelnya Ini lor Ini sudah saya Pisahkan Tau screen-nya Dan ini Tompelnya Menyebar ya Menyebar ke bagian bawah Ini ada Tompelnya juga Tapi tenang Masih bisa kita Hilangkan Ini ya Nyebar kemana-mana Jadi banyak Tapi tetap tenang Ini masih bisa Dihilangkan Seperti ini Ini tos screen Yang ter Saya ganti Dengan Tau screen Yang baru Yang tadi Sudah saya tes Ini ya Dan yang ini Sama Masih ada Tompelnya Karena ini juga Belum saya hilangkan Ada tombolnya Di bagian atas Tadi ini Yang HP Satunya Ini masih banyak Juga Ini baterainya Habis Yang satunya Ini sebelah sini Ini juga masih Masih ada Tompel tadi Ini langsung saja Kita hilangkan Ada cara Cepat Ada cara Lama ya Ini kalau yang satunya Tidak saya buka LCD nya Tidak saya buka Taskin nya Seperti ini Saya biarkan Seperti ini Dan Cara tercepatnya Ini akan saya Masukkan ke Mesen bubble Bubble remover Dan cara Terlamanya Cara manualnya Dengan cara Kita Gosok-gosok Seperti ini Sambil kita Pakakan kain Kain halus Terus kita Atau tidak Tisu Terus kita Kasih Tiner Ataupun Pertamak Untuk menggosoknya Seperti ini Seperti ini Kita gosok-gosok Di bagian Yang ada Tompelnya Nah seperti ini Kita gosok-gosok Terus seperti ini Sampai Sompelnya Benar-benar Hilang Terus seperti ini Terus Sampai Sompelnya Benar-benar Hilang Tapi ini Lama ya Ini prosesnya Bisa Dua jam Bisa tiga jam Ini sambil saya Menunggu Wable removernya Saya panaskan Ini saya Terus gosok-gosok Aja ya Ini sudah Satengah jam Saya gosok-gosok Hasilnya Juga belum Kelihatan Usahakan Satu arah Menggosoknya Untuk tompel-tompelnya Ini satu arah Usahakan Satu arah Biar lebih cepat Itu Gosoknya Satu arah Seperti ini Terus kita Gosok-gosok Seperti ini Ini bisa hilang Tapi lama Kalau digosok-gosok Seperti ini Lakukan terus Menerus Sampai Tompelnya Semuanya Hilang Tapi caranya Lama Capek ya Tangan ini Capek Ini memang Cara manualnya Seperti ini Tapi lama ya Prosesnya Ini dikit-sedikit Ya hilangnya Bisa berjam-jam Bisa bahkan Tiga jam Kadang-kadang Saya pernah mencoba Dengan manual Karena Dan ini Sekalian Saya ganti Toast cream Yang baru Seperti ini Sekalian Saya ganti Toast cream Saya pasangkan Toast cream Yang baru Terima kasih saya pasangkan toskin baru, caranya tinggal urut-urut seperti ini kalau teman-teman mau mempraktekkan dengan cara manual juga bisa ya tadi seperti yang saya bilang tadi diurut-urut tapi caranya capek ya agak lama jujur saja saya nggak kuat ya tangan saya karena bisa berjam-jam ini langsung saja saya menggunakan cara tercepat karena saya masih banyak kerjaan jadi kalau kerjaan sedikit enak ya melakukan cara manual tapi kalau untuk lagi banyak kerjaan kayaknya nggak sanggup ya lor jadi saya akan mengupgradekannya dengan cara tercepat saya yang biasa saya lakukan untuk menghilangkan tompel dan sampai jumpa ini saya pasangkan dulu toskinnya seperti biasa saya urut-urut biar menghindari gelombung ya gelombungnya bermeminimalis gelombung seperti ini, ini masih ada sedikit kita panaskan di separator dan ini juga LCD tadi yang satunya yang masih ada tompelnya ini juga akan saya hilangkan tompelannya yang di bagian pojok sini ya semoga berhasil semoga berhasil seperti ini dan ini sudah terpasang toskin barunya sekarang tinggal kita uruskan tompel ya lor ini sudah dua-duanya kita hilangkan tompelnya kita hilangkan tompelnya langsung saja dan ini adalah alat double removal saya M3 Angel mereknya dan ini suhu nya sekitar segini lor ini ntar mentok di angka 70 ini masih jalan sudah 68 dan caranya yang saya lakukan untuk menghilangkan tompel-tombel hitam dengan cara memasukkan LCD yang lainnya ada dua LCD tadi saya masukkan alat bubble removernya seperti ini karena pakai manual jujur saja ya capek ya saya dulu sebelum punya bubble triangle ini saya selalu memakai cara manual tapi karena saya sudah punya mesinnya saya selalu memakai ini ya kita tutup kita kunci seperti ini sekarang kita tambahkan ini ya mengganjal ya agar lebih rapat anginnya terus kita nyalakan kon bubble ranger nya start seperti ini terus kompresornya kita nyalakan ya lor setelah munggu sekitar 15 menit saya masukkan bubble remover ini saatnya akan saya ambil ini akan saya ambil ya setelah 15 menit lalu 15 menit ya karena untuk penghilangan apa namanya tompelnya agak lama daripada pengepresan lemoka bubble dan ini hasilnya coba kita tes langsung semua ya di LCD nya dan ini ya lor udah saya apa namanya rakit yang satu yang satu sudah hilang tompelnya di pojok sebelah sini ini bisa dilihat dan ini tadi prosesnya ada 3 kali masuk bubble remover ya pertama 15 menit kedua 15 menit dan yang terakhir 10 menit ya jadi sekitar 40 menit proses penghilangannya di alat bubble remover dan ini yang LCD keduanya tadi sambil ini saya pasang sekalian yang satu yang satu belum ini sudah selesai sudah hilang hitam tompelnya dan untuk prosesnya rumit ya agak rumit untuk prosesnya jadi dibongkar dulu dipisahkan dulu terus kita baru masukkan bubble remover ketika masuk bubble remover waktu yang dibutuhkan sekitar 40 menit ya jadi sekali pertama masukkan 15 kita tes masih ada masukkan kedua kalinya juga 15 menit kita tes masih sedikit nah ini terakhir ya lor sudah yang terakhir dan ini 10 menit terakhir masuk bubble remover dan Alhamdulillah ya tompelnya juga sudah hilang semua ini bisa dilihat karena toksinya belum saya konekkan jadi belum bisa disentuh tapi untuk tompelnya sudah benar-benar mulis ya tadi di tengah-tengah sini ya sudah hilang dan untuk video kali ini sukses penghilangan 2 LCD aplik tompel ini dengan alat bubble remover semoga bermanfaat bagi teman-teman yang punya alat bubble remover dan yang tidak punya alat bubble remover bisa caranya manual ya kita gosok-gosok tapi agak capek tapi gak apa-apa kalau tidak punya tapi bisa dengan cara manual semoga video dari saya bermanfaat ya lor salam kata akhir kata salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati